Menyalurkan bakat melukis anak dengan memasukkannya ke sanggar melukis, ya apa salahnya? Apalagi sekarang banyak sanggar melukis yang bisa jadi pilihan anak Anda menyalurkan bakatnya. Tapi ternyata melukis tak harus melulu di atas kertas atau kanvas. Banyak media yang bisa digunakan untuk melukis. Dan secara langsung maupun tidak langsung melukis di atas media selain kertas dan kanvas, ternyata juga merangsang otak anak untuk lebih kreatif. Wah, adik-adik ini serius sekali ya melukisnya. Seperti pelukis profesional saja. Eh, eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Ada yang berbeda nih dari kegiatan melukis yang biasa kita lihat. Ya, adik-adik ini tidak melukis di atas kertas maupun kanvas. Mereka melukis di kaos, sepatu, payung, wah, bagus-bagus ya. Benar-benar lain daripada yang lain. Kegiatan melukis yang digelar di salah satu sanggar melukis di kawasan bendungan gilir Jakarta Pusat ini dikenal dengan melukis kreatif. Sangat cocok untuk anak-anak di usia 4 hingga 12 tahun. Tujuannya ya untuk mengembangkan kreatifitas anak. Ya, ini untuk merangsang kreatifitas anak ya. Selain itu lebih jauhnya juga untuk menganamkan dasar-dasar kanak-anak bahwa melukis itu tidak hanya di kertas. Jadi banyak banget. Jadi mereka bisa eksplor, bisa cari dari lingkungan sekitarnya, diarahkan untuk membuat karya. Ya, jadi berkarya di kaos, kaosnya buatan sendiri, dimukis sendiri. Lalu misalnya di tas ya, lalu di sepatu. Selanjutnya mereka masih berpikir, oh ini kalau karya saya dibuat, selanjutnya ini mungkin punya nilai. Dan mereka juga diarahkan untuk berkarya dan menjadi usaha ya. Melukis kreatif memang sengaja dilakukan pada media yang fungsional, sehingga hasil karya dapat langsung digunakan. Nah, lumayan. Ya, dapat kegiatan baru. Hah? Yang menarik itu yang ngeboson, ngebosonnya. Hah? Kenapa juga bisa melukis? Juga bisa sama-sama melukisnya jadi seru gitu, bisa dicambar-cambar. Adi bikin Angry Birds. Kenapa? Soalnya kan aku agak suka Angry Birds. Nanti kan aku juga suka melukis kita, soalnya kan nanti aku mau pakai. Ya aku mau untuk ngisi barang gitu. Kenapa nggak melukis? Ya, sebetulnya soalnya kan bisa gambar yang apa aja, ya, susah kita juga bisa bercanda-bercanda gitu kan. Nah, ya seru. Suasana melukis ini juga semakin menyenangkan dan menenangkan bagi Anda, para orang tua. Karena cat dan bahan-bahan melukis yang digunakan bebas dari racun, jadi aman bagi anak-anak. Melukis kreatif tidak hanya melatih kemampuan anak dalam melukis saja. Namun, sekaligus mengembangkan kemampuan sosial anak, karena suasana keras dibuat menyenangkan dan memungkinkan anak untuk berinteraksi satu sama lain. Demikian laporan kemudiputan topik Riza Hebiani dan Mahendra Dewanata, di Jakarta.